Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jepang Dimanapun anda berada yang pastinya masih di atas permukaan air Oh iya Sobat Jepang gimana kabarnya mudah-mudahan selalu sehat ya Sobat Jepang Dan tetap semangat ya pastinya tetap semangat untuk memelihara atau berbudidayakan Jepang Oke Sobat Jepang nah ketemu lagi dengan saya Bang Kumis Jepang Di video kali ini saya ingin berbagi cara sederhana ya Untuk mengatasi jamur atau white spot pada ikan cupang Oke Sobat Jepang nah jangan lupa di subscribe dulu Dan jangan lupa bikin kopi biar mantap biar asoi geboy Ah hai Baik nah Sobat Jepang di video kali ini saya ingin berbagi tentang cara sederhana saja ya Untuk mengatasi white spot atau jamur pada ikan cupang Oke sebelum kita lanjut ke caranya saya akan bahas dulu kenapa sampai muncul white spot atau jamur pada ikan cupang ya Nah white spot ini muncul akibat dari kualitas air yang buruk atau kondisi air yang sangat buruk ya Kenapa kualitas air ini menjadi buruk karena bisa jadi karena kita kelebihan memberi pakan Nah pakan ini kalau berlebihan dia akan berubah menjadi kotoran Kotoran akan muncul atau menghasilkan bakteri dan parasit Nah jadi ini salah satu penyebab utama dari munculnya jamur atau white spot Yang kedua munculnya white spot adalah dari kotoran ikan itu sendiri atau BAB nya si ikan itu sendiri Nah ini juga akan menghasilkan bakteri atau parasit ya Sobat Jepang Jadi pentingnya kita mengontrol kualitas air tujuannya adalah agar si cupangnya tetap sehat Nah oke kita lanjut bagaimana cara menangani atau mengobati white spot pada ikan cupang Hal yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah ya sisik Wah sisik obat biru ya Sobat Jepang Nah obat biru yang kedua adalah garam ikan Oke kita lanjut Terus kita juga menyediakan wadah yang sangat sederhana juga ya Sesuai judul kita yang sangat sederhana Artinya kita menggunakan tempat yang sangat sederhana dan caranya pun juga sederhana Oke yang pertama tadi itu adalah obat biru yang kedua adalah garam Nah ini wajib ya Sobat Jepang dua hal ini wajib Lalu cara mengolahnya yaitu Sebisa mungkin kita memberikan garam pada perawat bih dari yang seperti biasanya Artinya garam itu kita banyak sedikit Misalkan air dengan takaran seperti ini ya Sobat Jepang Artinya sampai kurang lebih 10 hingga 15 cm Kedalamannya di botol itu Kita boleh memberikannya hampir 1 sendok ya Hampir 1 sendok Jangan juga terlalu banyak Bisa-bisa kaget ikannya malah mati duluan Jadi kita melihat juga tingkat keparahan Artinya semakin parah si ikan cupang ini Artinya kita juga akan semakin banyak memberikan garam pada Si wadahnya ini ya Atau cara pengobatannya ini Karena kemarin ini ya Sudah saya lakukan kurang lebih 3 kali ya Pada ikan cupang saya Dan sudah mulai banyak yang berhasil Kalau yang 3 yang saya sebutkan sebelumnya Sudah gagal ya Sobat Cupang Artinya saya punya 6 3 yang berhasil 3 yang gagal Nah gagalnya kenapa? Karena sudah memang tidak bisa ditolong Artinya dia mati total ya Sobat Cupang Karena saya lengah waktu itu Yang kedua adalah kita memberikan Obat biru ya Kita masukkan obat biru Sehabis garam tadi kita masukkan obat biru Kurang lebih 2 tetes Atau bisa 3 tetes Tergantung tadi dari Tingkat keparahan Yang mengenai si ikan cupang ya Kalau memang tingkat keparahannya sangat parah Ya kita tambah dosisnya Tapi jangan terlalu berlebih Nah Oh iya Sobat Cupang Nanti jangan kaget ketika Ada ikan cupang yang dilakukan seperti ini Artinya Memiliki perlakuan untuk pengobatan ini Jangan kaget ketika kita mengangkat dari Tempat yang satu ke tempat pengobatan Dia akan seperti mabuk Nah itu jangan kaget Karena memang Yang pertama dia kaget air Yang kedua dia perlu adaptasi Nah Itu jangan kaget ya Ya seperti ini ya Ini sudah saya Ganti airnya Oh iya Sobat Cupang Nah Kita lakukan ini kurang lebih 2 hari sekali Sampai 3 hari sekali ya Artinya rutin Kita melakukan penggantian air Seperti ini 2 sampai 3 hari sekali Lanjut adalah Kita juga memberikan Sebaiknya ya Pakan hidup Nah Pakan hidup Kalau saya pribadi Rajin memberikan Jentik nyamuk ya Sobat Cupang Nah pentingnya kita memberikan jentik nyamuk Atau pakan hidup ini Agar Tidak terulang ya Artinya kalau misalnya Pakan pabrikan Seperti pellet itu Bahayanya kalau tidak dimakan Dia akan kembali menjadi Kotoran juga Sobat Cupang Jadi usahakan pakan hidup saja Itu akan lebih aman Sobat Cupang Nah ingat Sobat Cupang Kita juga harus Lebih sensitif ya Begitu melihatkan Cupang Kita sudah mulai Kurang gerak Atau Tidak mau makan Kita sudah mulai curiga Apakah Betul-betul kenyang Atau memang sakit Sobat Cupang Nah karena yang 6 kemarin Jadi 3 itu Sudah saya temukan Posisinya mati Sobat Cupang Nah ini adalah Sisanya 3 tadi Jadi yang 3 kemarin Belum sempat saya tangani Sudah mati semua Sobat Cupang Oh iya Sobat Cupang Ingat yang perlu kita perhatikan Adalah kualitas air Itu sangat penting Agar terhindar Dari wet spot Atau jamuran Yang kedua adalah Perhatikan pemberian pakan Jangan terlalu berlebih Ya Sobat Cupang Karena juga akan merusak Kualitas air Oke Sobat Cupang Mudah-mudahan Informasi yang sangat singkat ini Bermanfaat Kalau bermanfaat Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa Kopinya dihabisin ya Sobat Cupang Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya